Saya baru pertama kali ini hunting di sini, klender baru. Kenapa saya suka di sini? Karena Wi-Fi gratis, jadi KAI Komuter ini memfasilitasi bagi saya rakjil yang sangat minim kuota, sehingga bisa meringankan sedikitlah beban untuk nge-youtube, untuk nge-metsos, dan lain sebagainya. Ya, sebagai rakjil saya sangat bersyukur sekalilah, bukan Sultan. Ya, stasiun lain dari baru ini, spotnya sangat keren juga ya ternyata ya, tidak blind spot seperti di stasiun lainnya. Jadi kalau kereta dari arah barat maupun timur itu kelihatan semua, tidak ke sepam apalah gitu. Apa terlebih juga untuk kereta-kereta yang dilewatkan jalur double-double track, jadi akan kelihatan ya kereta datang dari arah mana. Masuk di area klender baru ini, saya sarankan untuk spot di sebelah barat ya, kalau pengen bagus. Kalau di timur itu panas dan kurang spotnya. Ada juga yang menyebut stasiun klender baru ini, stasiun pondok kopi. Mungkin karena masuk di kampung pondok kopi kali ya teman-teman. Kalau ada yang tahu silahkan bisa coret-coret kolom komentar. Barusan ada announcer dari mbak-mbak petugas kai komuter. Akan ada kereta langsung lewat jalur nomor 1. Kalau dilihat dari jamnya ini sepertinya Argo Parayangan Turangga. Dan nanti di belakangnya Goparangga itu akan ada, kalau jalan ya itu Argo Sindoro tambahan. Kita lihat saja. Terima kasih telah menonton! Baik, yang melintas itu tadi Argo Parayangan Turangga CC 20690 dilewatkan jalur setrum. Kita kembali duduk yuk! Terima kasih telah menonton! 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 205 21 jurusan Kampung Bandar rangkaian 12 kereta ada lokomotif lewat tapi ketutupan KRL selamat menikmati 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 selamat menikmati